Pemirsa Rumah Sakit Umum Daerah Kota Depok, Jawa Barat mengaku telah merujuk seorang pasien pria berusia 21 tahun ke RSPI Sulianti Saroso. Pihak RSUD menyatakan pasien yang dirujuk memenuhi kriteria terindikasi virus corona atau COVID-19. Rumah Sakit Umum Daerah Depok, Jawa Barat kemarin merujuk seorang warga berusia 21 tahun setelah melakukan serangkaian pemeriksaan. Setelah diperiksa, pihak RSUD Depok merujuk seorang pasien untuk diperiksa di RSPI Sulianti Saroso. Menurut Direktur RSUD Depok, Devi Mariuri, pasien bukan merupakan warga Depok. Pasien memiliki rewa tinggal bekerja di Cina, pasien suspek virus corona mengaku menderita batuk, pilek, hingga sesak nafas di bagian dada. Pasien berumur kira-kira 21 tahun, jenis kelamin laki-laki, datang ke sini dengan keluhan batuk, pilek, panas, keluhan agak sesak. Nah ternyata setelah kita enam Nesha, ternyata yang bersangkutan itu bekerja di Cina, baru pulang ke Indonesia satu bulan ini. Jadi setelah kita mendapatkan informasi dan pendata laksanaan medisnya di sini, sebentar kita langsung koordinasi dengan Rumah Sakit Sulianti Saroso. Karena ada riwayat berasal atau datang dari Cina, maka kami ingin mengirimkan langsung merujuk pasien suspek virus. 8 pasien terduga virus corona atau COVID-19 dirawat di RSPI Sulianti Saroso, Jakarta. 2 dari 8 pasien yang positif corona dalam kondisi membaik. Sejak selasa kemarin, RSPI Sulianti Saroso mendapat tambahan 2 pasien rujukan dari rumah sakit lain yang terduga terpapar virus corona. Total jumlah pasien yang diduga terpapar virus corona sebanyak 8 orang. 2 pasien dari 8 pasien berstatus positif corona, namun kondisinya mulai membaik. Keduanya sudah dapat berkomunikasi dengan keluarga meski hanya melalui telepon seluler. Pembantu dan apa? Tukang kebun itu ya? Itu diperhiasa juga karena dia kontak langsung dan tidak diperlukan dirawat, isolasi, pulang. Nah tadi malam, mulai kemarin sore juga ada 4 masuk sampai hari ini. Yang tiga itu ada kontak kerat dengan pasien yang satu bukan karena habis kepergian dari satu negara yang terjangkit itu dengan keluar batu, kemudian ada demam. Sekarang 6, pagi ini ada lagi? Ada 2 lagi tadi ya? Oke, itu satu rujukan dari semuanya rujukan dari keuntungan. Dan sekarang sudah care semua, kalau memang dia ada gejala dan ada kontak atau pepergian dari negara itu sebaiknya diisolasi supaya tidak mengebar. Jadi total sekarang ada 8 ya.